Intro Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Apakah Anda mengenal Tuhan dengan baik? Memang tidak mudah mengenal Tuhan dengan baik Tapi mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aguino Bagi orang yang ingin mengenal Tuhan dan diselamatkan Santo Thomas Aguino berkata demikian Untuk mencapai keselamatan ada tiga hal yang perlu diketahui Yang pertama orang harus mengetahui apa atau siapa yang dipercayai Bagi kita orang katolik yang dipercayai adalah Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu berkaitan dengan keselamatan Yang kedua apa yang harus dikehendaki Apa yang harus diingini Orang harus tahu itu Demikian kata Santo Thomas Aguino Karena itu menyangkut keselamatan Dan yang ketiga ketika orang mau mencapai keselamatan Orang harus tahu apa yang harus dilakukannya Maka orang agar mencapai keselamatan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Harus ada tiga hal yang perlu diketahui Yang pertama orang harus mengetahui siapa yang dia percayai Bagi kita Tuhan kita Yesus Kristus Yang menebus kita Yang kedua yang harus diketahui adalah Apa yang harus diingini Dari seorang penebus Yaitu keselamatan jiwa kita Dan yang ketiga adalah Apa yang harus kita lakukan Hal ini juga kiranya terjadi Di antara para murid Ketika Yesus bertanya di daerah Kaisaria Filipi Yesus bertanya kepada para muridnya Menurut kamu siapakah aku ini Maka muncullah Petrus Sang pemimpin dengan berkata Engkalah Mesias Sang penyelamat Tetapi apakah Petrus Sungguh-sungguh mengetahui Siapa Yesus Apakah Petrus betul-betul mengetahui Apa yang dia inginkan Saudara-saudariku ternyata Pengetahuan Petrus tidak penuh Keinginan Petrus salah Maka ketika Yesus berkata Bahwa dia adalah Mesias Dan kemudian dia melanjutkan Mesias harus menderita Disalibkan Dan pada hari ketika ia bangkit Petrus menarik Yesus ke samping Dan berkata Tidak Tuhan Tidak demikian Tetapi Yesus berkata Nyahlah Iblis Engkau tidak memikirkan Apa yang dibikirkan Allah Tetapi apa yang dibikirkan manusia Maka kekurangan dalam Mengetahui siapa Yesus Kekurangan dalam menginginkan Apa yang kita harapkan dari Yesus Apabila itu ada Perlu diperbaiki Bagaimana cara memperbaikinya Pernahkah Anda membaca buku Yang dianjarkan Seruan Paus Bagi kita Deus Karitas S Allah adalah kasih Kalau toh Anda Masih mengalami kesulitan Untuk membacanya Ada Buku ruah Yang berisi banyak Kata kese Kata kese Pengajaran tentang Yesus Apabila Anda tidak memiliki keduanya Datanglah Ke perpustakaan Gereja Maria Bunda Karmel Mengapa Anda tidak datang ke sana Mengapa Anda tidak menyuruh Anak-anak Anda datang ke sana Biarkan anak-anak Anda Masuk ke sana Biarkan Kau muda Masuk ke perpustakaan Gereja Maria Bunda Karmel Biarkan mereka Mengenal Yesus Lebih dalam Lebih dalam Dan lebih dalam lagi Maka mereka akan tahu Siapa Yesus Apa yang harus diinginkan Dari pribadi Yesus Sang Mesias Dan akan mengerti Apa yang harus dilakukan Bagi para pengikut Mesias Saudara-saudariku Saudara-saudariku Memperdalam Iman Adalah kewajiban kita Maka doronglah Anak-anak Anda Doronglah Kau muda Anda Untuk mengetahui Siapa Yesus Agar mereka Diselamatkan Mari Kita memperdalam Iman kita Dengan cara apapun Dalam pertemuan lingkungan Dalam mendengarkan Sabda Tuhan Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.